Halo salam jet semuanya, balik lagi sama gue di pajarmesinjet.com Di video kali ini gue bakal unboxing dan sedikit review Obras punya brother, Obras Portable ya 2104D Dimana sama seperti mesin Obras Portable merk lain juga Dia bisa Obras Portable benang, 3 benang, 2 benang, neci dan rempal Ini bentuk dusnya Gambarnya kurang jelas ya Gambar di dusnya kurang jelas Saya belum pernah lihat mesinnya seperti apa, bentuknya seperti apa apalagi nyoba Langsung aja kita unboxing Sebelum kita review Kita lihat apa aja yang didapat dari bawaan mesin Brother 2104D ini Artu garansi Artu garansi Artu garansi Manual instruction Gak ada bahasa indonesianya ya Sama CD instruksinya Gak ada bahasa indonesianya ya Ada Pinset Dudukan benang Menutup benang Ada 4 piece Jarum Opsional Tambahan Ini obeng untuk mengganti jarum Kunci L Ini untuk membersihkan kotoran-kotoran serat benang Ya, softcase-nya Softcase Untuk dudukan benang Kalau misalkan benang obres kan biasanya gulungannya lebih besar Ini kita tarik ke atas Ya, bentuknya seperti ini Ada sticker Untuk customer care-nya Bentuknya seperti ini Ya, langsung aja kita review Biar lebih jelas Untuk tipe Brother 2104D ini Yuk, langsung kita lihat Sub indo by broth3rmax 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 Ya, sekian video unboxing dan sedikit review Untuk Brother 2104D ini Dimana dia Bisa free-unportable Ya, kalian harus cabut ini Baru bisa free-unportable Tapi free-unportable-nya Sedikit lebih besar ya Kalau misalkan yang punya singir kan kecil Jadi bahan-bahan kayak lengan gitu juga Gampang lebih mudah masuk Tapi kalau ini Dikit lebih besar ya Jadi, kurang tau juga untuk apa Ini free-unportable-nya Kalau misalkan di support ini Karena si size ini nya yang lebar Kalau misalkan kecil kan kecil Lebih enak jadinya Kalau misalkan cabut tempat Terus Yang enak dari ini Ada semacam Kalau misalkan kalian pasang loper bawah Itu kan ada Agak sedikit sulit ya Masukin benang Karena harus diputer dulu ke belakang Baru ke depan lagi Nah, disini ada alat Untuk memajukan loper Nah Ada semacam fitur Untuk memajukan loper Jadi lebih enak Kalian lebih mudah Terima kasih Terima kasih